Jangan, jangan, tengok, jangan Jika kau pun tak bisa beralih Dari masa lalu yang menghantuhimu Karena sumbu ini tidak adil Bukan maksudku menyakitimu Namun kamu datuk melupakan Cerita panjang yang pernah aku lalui Tolong yakinkan saja raguku Pergi saja engkau pergi dariku Biar ku bunuh perasaan untukmu Meski berat melangkah Hatiku hanya tak siap terluka Beri kisah kita sedikit waktu Semesta mengirim dirimu untukku Kita adalah rasa yang tepat Di waktu yang salah Hidup memang sebuah pilihan Tapi hati bukan untuk dipilih Bila hanya setengah dirimu hadir Dan setengah lagi untuk dia Pergi saja engkau pergi dariku Biar ku bunuh perasaan untukmu Meski berat melangkah Hatiku hanya tak siap terluka Beri kisah kita sedikit waktu Beri kisah kita sedikit waktu Bukan ini yang ku mahu Lalu untuk apa kau datang Rindu tak bisa diatu Kita tak pernah mengerti Kau dan aku menyakitkan Pergi saja engkau pergi dariku Biar ku bunuh perasaan untukmu Meski berat melangkah Hatiku hanya tak siap terluka Beri kisah kita sedikit waktu Semesta mengirim dirimu Untukku Kita adalah rasa yang tepat Di waktu yang salah Kita adalah rasa yang tepat Di waktu yang salah Oke, jadi disini aku mau tunjukkan Setup aku live recording ini Kayak mana Ini cuma di ruangan tengah Dan sebenarnya ini aku cuma Pake baju aja nih Baju atasan Aku cuma pake carna pendek Nah, oke Jadi sekarang aku akan tunjukkan Bagaimana Posisi-posisinya Ini aku pake clip on Ini aku pake clip on Boya Oke Jadi ini sebenarnya Lokasinya Ini cuma di ruangan tengah Ini cuma ruangan tengah Ini ada keyboard Ini ruangan tengah Terus di situ Kameraku Di sebelah kiri Nah, ini cuma ruangan tengah Kayak gini aja Ini udah baik gunanya Udah di cek Dan Anaknya cuma ini aja Tuh Ini laptop Ini laptopnya Untuk merekam Menggunakan studio one ya Ntar lampunya Aku matikan dulu Ini ada lampu Lampu LED ya Pake baterai charge Pake baterai charger Tuh Ini lampunya Aku juga pake karet Karena stand lampunya Nggak ada Stand lampunya Lagi di Tempat kawan Ini kan Karena minjam Jadi ya kayak gini Ini aku minjam Lampunya Minjam Tripotnya Kebetulan ini Tripot kawan Patah Ditinggal disini Jadi aku pake Aku pake kayak gini Ini sebenarnya Ada standnya Cuma lagi dipake Kawan aku juga Yang punya Lagi pake Jadi nggak bisa dipinjam Nah Ini sound card Jadi seperti biasa Seperti live recording Kayak biasanya sih Ini USB Ini sound cardnya Info 1 Aku masukkan mic Ini mic Dynamic Mic Ini crash B Crash SM50 Kalau nggak salah Kalau nggak salah ya Ini baru untuk gitarnya Terus aku ngantikan Phantom Power Karena Phantom Power Karena mic dynamic Tidak perlu Phantom Power Untuk software Aku pake studio one Kayak biasa Dan untuk efek-efek Yang aku pake Ini disini Cuma ini aja guys Kalau untuk di vocal Reverb Channel strip Seperti biasa Kalau pake dynamic Itu bassnya dikurangi Jadi kayak gini Ini aku potong Bassnya Terus middlenya Ya segini aja sih Sama hacknya segini Selanjutnya Aku kasih Beat Delay Delay kadang aku kasih Kadang tidak Aku matikan nih Buktinya Terus Reverb Biasanya aku kasih reverb Kalau untuk vocal Kalau untuk live recording Reverbnya sih Kita setting ulang sih Nih Settingannya kayak gini Kalian bisa contoh Sesuaikan Nanti kalian bisa Atur aja sendiri Selainnya ada Fad Channel Ini aku pake Kompresor sama Equalizer aja sih Sebenernya masih Kurang-kurang tau juga Selanjutnya Ada Pro Equalizer Nah nih Pro Equalizer tuh Audio naik turun nih Ini cuma Ini ada Udah ada presetnya Aku tinggal pake yang ada aja Biar suaranya lebih Ya gimana gitu Nah kalau auto-tune ini Aku jarang pake nih Kalau untuk live recording Terus ini pun plug-in guys Jadi kalau dibawa Studio One Nggak ada Dan kalau untuk live recording Aku jarang aktifkan Ini aku tidak pake Ini buktinya Terus Ini kalau udah kayak gini Ini kan inputnya mono nih Selanjutnya Sebelum aku export Biasanya aku ubah jadi stereo Nah kalau di Studio One Cara merubah jadi stereo Itu cuma disini aja nih Nih Satu ini udah gini Nah ini jadi stereo nanti suaranya Audio yang keluar nanti jadi stereo Seperti itu Sama juga gitarnya Vokal dan gitar aku jadikan stereo Selanjutnya ya itu aja sih Dan di masternya palingan Kalau di master ini Aku kasihnya cuma ini aja sih Nih Bassnya aku naikin Middlenya naikin Hightnya naikin sikit Middlenya aku turunin maksudnya Oke Nah seperti itu Ini untuk setup Nah cuma pake kursi gini aja guys Tuh Ini Gitar Taylor Customan sih Nah ini mic mic ini ya Mic crash tuh Crash beta 58 Nah itu dia Crash beta 58 Cukup recommended mic ini Murah juga sih Mungkin 200-300 ribuan aja Beli yang KW aja Kalau nggak sanggup yang Ori Karena yang Ori agak mahal Selainnya disini Ini aku pake Untuk ano ya Untuk lirik Pake HP Nah stand mic ini Harganya cuma 150 ribu Nggak masalah Nih Aku pake yang kayak gini Di Bukalapak Kalian cari aja Tuh Selebihnya itu aja sih Nggak ada lagi Tuh Cuma kayak gitu aja guys Tuh tripodnya Ini lirik Itu tripod Itu meja untuk Laptop sama Itu soundcard Dan ini untuk Settingnya Ini untuk backgroundnya Sebenernya ada juga Background hitam Cuma aku mau pake Udah malam pula Di depan kan Ini kebetulan Tetanggaan sama orang Dekat Karena perumahan Nah jadi alatnya Seperti aja guys Seperti itu aja Simple aja Tidak ada yang Ribet-ribet lah Oke mungkin untuk video kalian Sampai disini dulu Kalau kalian Mau tanya-tanya Apa lagi Comment aja di bawah Atau mau request Aku buat video apa Tutorial apa Kalian komen aja di bawah Video cover kayak Apa gitu Comment aja di bawah Insya Allah Aku akan coba buat Aku ulit Aku buat Oke sekian dulu video kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa like Share and subscribe Keep creative and innovative For your day Aku Yenza Putra See you later Nambah Nambah